Jadi kali ini gue Oyo Bom Ingin memberikan sebuah tutorial Tentang Buat lo semua yang masih hobi Main musik gitu ya terutama Ngeband misalkan megang gitar, bass, drum Dan sebagainya gue akan memberikan sebuah Solusi dimana lo semua Misalkan udah Udah kesibuk nih dengan kesibukan Lo masing-masing ya atau mungkin lo punya temen ngeband Tapi temen lo udah pada sibuk dengan Urusan masing-masing mungkin Atau udah bubar juga gitu kan Atau mungkin mereka udah pada kerja Misalkan jadi TKI atau TKW Di Malaysia gitu ya Ya pokoknya macam-macam itulah ya Jadi disini gue ingin memberikan sebuah Apa namanya pengetahuan tentang software Yaitu ada Gitar Rig 5 Yang gue pake disini Gitar Rig 5 Jadi Lo bisa misalkan lo lagi gabut Lagi gak ada kerjaan di rumah Lagi libur atau bagaimanapun itu ya Lo bisa main gitar tanpa harus lo ke studio Dengan menggunakan berbagai instrumen yang Lumayan asik ada distorsi Ada wah, ada clean, ada metal lah Macem-macem lah pokoknya Daripada lo misalkan lo harus ngeluarin duit puluhan juta gitu ya Buat beli gitar, beli amplinya, buat beli efek bokunya dan sebagainya Lo hanya cuma butuh modal PC, komputer, gitar, soundcard sama si Gitar Rig 5 nya ya dengan harga 25 ribu aja udah cukup banget tuh Eh gak sih 50 ribu, 50 ribuan lah lo bisa punya Jadi sebelum ke Gitar Rig 5 nya gue masih tau yang pertama lo harus punya pertama gitar ya Gitar akustik, akustik listrik yang pasti utamanya Tapi kalau lo punya gitar listrik beneran ya gak apa-apa Tapi kalau buat lo yang masih Kalau kayak gue nih gitu ya Bukannya kita gak punya duit ya kan Tapi mungkin duit kita lebih dipake buat yang hal yang lebih penting lainnya gitu kan Nah menurut gue Lo harus beli yang namanya gitar akustik dulu nih Gitar akustiknya bisa yang elektrik atau yang tidak Tapi kebetulan gue pakenya ini Yamaha Efek 310 Nah itu akustik listrik Dimana disini ada pre-amp nya juga ya Ada pre-amp nya Tapi kalau misalnya lo Wah bang gue punya gitar listrik Tapi gak ada pre-amp nya Gimana nih cuman akustik biasa doang Lo bisa beli pick holder ya Pick holder apa gak Eh kok pick holder Pick holder tempat pick ya Ini apa sih namanya Kayak efek ya Pokoknya itulah Udah gue munculin Nah lo bisa beli di Tokopedia tuh Atau Shopee dan sebagainya Itu sekitaran 30 ribuan lah Kalau gak salah Tinggal lo jepit disini Nanti masuk ke jack Ke sound card langsung colok Udah bunyi udah tuh Bisa ganti-ganti apapun Nah Pertama lo punya gitar Ini ya Tapi kalau misalkan lo Wah gue mau beli akustik elektrik aja Eh sorry Mau beli gitar listrik aja Gitu ya Harganya ada itu Yang jual gopay atau 400 ribu Terserah lo silahkan Tapi kalau gue merekomendasi Kenapa harus yang ini Karena gue bilang kan ini video Khususus untuk orang-orang yang Bukan profesional Atau orang-orang yang pengen buka home recording Gak seperti itu ya Kalau yang Kayak gitu lo Keluar aja dari video gue lah Tapi ini untuk orang-orang yang Masih hobi Gabut Jadi Cuman dia sekedarnya aja main Kenapa gue bilang harus pake akustik Karena kalau pas Di saat lo Ah gue gak mau pake laptop lah Gue mau gajar yang biasa aja Yaudah bisa kan Bunyi gitu kan Tapi kalau misalkan pake Gitar listrik Ya gak bunyi Harus pake ampli Sound Atau misalkan pake VST ini Gitu kan Pake PC Atau komputer Makanya gue saranin Akustik elektrik Atau akustik biasa Tapi lo tambahin Peak tambahan Gitu ya Peak tambahan Oke lalu yang kedua Lo harus punya kabel jack Gitu ya Kabel jack Otomatis ya Yang biasa buat gitar Colok Karena buat colok Soundcard Nah ini yang paling Orang paling Bingung nih Wah soundcard Mahal bang Gila lo Focus rate aja 1 juta 2 juta Gitu kan Gak usah lo beli Bisa pake Guitar link Yang modelnya Yang gambarnya begini Guitar link Itu sekitarannya 100 ribu ke bawah lah Murah gitu ya Cuman gue tidak Merekomendasikan itu Gue merekomendasikannya Adalah Tuff Studio Dari soundcard V8 Yang kayak gini nih Gue merekomendasikan Itu harganya Sekitar 200 ke bawah lah ya Tapi kenapa gue bisa Merekomendasikan Karena kalo pake Soundcard itu Bisa dipake Macem-macem nih Gak hanya lo Buat main gitar aja Misalkan lo bisa Buat live streaming Di Facebook Atau di Youtube Dan sebagainya Gitu ya Atau bisa lo Rekam pake OBS Itu bisa juga Guitar link juga bisa Cuman ya menurut gue Lebih kuat ke Soundcard V8 sih Banyak kuat kegunaannya Daripada Guitar link Oke Jadi kalo Rekomendasi gue itu ya Soundcard V8 Lo bisa cek di Berbagai Marketplace Di Tokopedia Shopee dan sebagainya Dan yang terakhir Ini adalah yang Lo bisa Mau punya atau gak Terserah lo Yaitu adalah DAO Kayak misalkan DAO yang Biasa lo tau kan FL Studio Cubase New Endo Dan sebagainya Reaper Nah itu lo harus punya Tapi kalo lo gak punya Gak apa-apa Lo langsung mainin aja Di PC gitu ya Jadi buka Aplikasinya Kayak gue contohin Tinggal lo klik aja Gue tarik Ya Gue tarik muncul Terus lo jalankan Di Sini ya Di PC nya gitu Tapi Karena gue Ini settingan audio Gue dari ke OBS nya Juga udah ke Apa? DAO Yang gue pake adalah Reaper ya Reaper lo itu Menurut gue Worth it banget Karena Lo bisa download Langsung dari Web resminya Gak usah lo harus beli Juga gak apa-apa Jadi pake trial dulu Demo gak apa-apa Tapi nanti dikasih waktu Sekitar 100 harian Lah lo bisa nyoba Itu Reaper Lo download aja Di Di mana Di google Download Reaper Nanti langsung muncul Oke gue contohin Oke lo tinggal Download Reaper Begini Nah ini ada nih Di BW.reaper.fm Yang ini ya Ini yang resminya nih Terus langsung lo download Lo klik Nah itu nanti Langsung muncul nih Ini website resminya Reaper nih Jadi Nanti Ada Windows Ada Linux Ada Max Nah lo pilih yang Windows Ini 64 bit ya Ada yang juga 32 bit Tapi gue saranin yang 64 bit Kalau lo mau pake guitar Karena beberapa FST jaman sekarang nih Dia masuknya ke 4 bit sih Gue juga gak ngerti ya 32 bitnya Agak-agak Ada yang bisa Ada yang gak nih Tapi gue saranin Kalau di Reaper Pake yang ini ya Dan ini resminya ya Jadi lo gak Bukan bajakan Atau apa Lo resmi Cuman Nanti lo dikasih waktu Sekitar 100 hari Untuk Coba doang Nanti udahnya lo hapus Lo download lagi Kesini lagi nih Gak jadi masalah Oke Nah itu langsung Gue buka nih ya Reaper Sorry gue udah buka Nah Kayak gini Nah nanti Kalau udah lo buka Reaper nya Lo tinggal insert aja New track Nah ini lo insert New track Muncul kayak gini Mau di Dao manapun juga sama sih Mau di QBase Itu insert new track Pasti Nah udah Selanjutnya lo masukin Input ke Soundcard lo ya Kalau misalnya Gue pake focus rate Lo pake Bisa Lu misalnya focus rate Disini Atau standback Dan sebagainya Nah Lalu Kalau udah Kita masukin efeknya nih Pluginnya Kita masukin Kita Disini pake yang Guitaric ya Kenapa Dia ada di VST ya Ada di VST Ada di Instrument juga Cuman kalau di Instrument ini Biasanya Plugin-plugin Yang memang Dia Apa ya Kayak Bisa pake MIDI lah Nah kalau yang VST Itu memang Dia dari suara Yang diubah Jadi Suara yang ada Disini Jadi kayak Contohnya Kenapa gue bilang Bisa pake akustik Bisa nyala Karena dari sini kan Ada preampnya nih Yang nangkep suara Nah nanti Disalurin Dia ke soundcard tuh Dari soundcard Dia masuk ke Software Guitaric ini Makanya disebutkan VST itu Virtual Studio Teknologi Jadi Apapun yang masuk Keluar Frekuensi suara Yang keluar Itu akan diubah Sama si VST ini Nah guitaric ini kan Dia punya Bunyi macam-macam ya Ada distorsi Ada clean Dan sebagainya Itu yang akan diubah Nah kita akan Add Dia nih Nah Ini udah muncul Nah kalau kita genjreng Belum bunyi Ya kan Karena Tuggle Tuggle lagi apa Tombol ininya Belum kita aktifin Kita harus aktifin dulu Nah ini lihat Ada Ada Apa namanya Frekuensi suara kuningnya ini Nah itu dia nyala tuh Kalau gak nyala Ya gak Gak bakal ada frekuensi Kedetect disini Jadi kita nyalain dulu Terus kita ke Efeknya Nah Disinilah Yang namanya guitaric Nah kita harus ngecek juga ya Guitaric ini Ada versinya juga Kita klik di ini Sorry disini nih Ni Native instrument Yang punya nya Native instrument ya Yang ngebuatnya nih Perusahaannya lah Ibaratnya Nah ini kita lihat Lisensi tab nya itu Gue punya yang full ya Karena memang gue beli Langsung full Gak ada yang demo track Kalau yang lo download Biasa di google Pasti akan demo trial Kecuali memang lo ada Crack nya gitu ya Itu bisa tuh Tapi gue beli aja Karena gue mau main aman ya Biar gak ada virus Dan sebagai takutnya Walaupun gak semuanya Kayak gitu Cuman gue mau beli yang aman aja Kalau misalkan Laptop gue Atau komputer gue Hilang Atau gimana Di recovery Bagaimana gue bisa Download ulang Install ulang lagi Lewat CD yang gue beli Nah ini full Dan prosesor nya X64 Oke Lanjut Kita kan Ini ada Ini ya Ada Apa Ada in dan out ya Ini adalah input Out nya itu ada output Jadi kalau in itu Yang akan keluar Gitar yang kita genjreng itu Masuk suaranya Ke sound card Lalu ke VST ini Nah ini output nya Ini nanti yang akan keluar Atau akan di keluar Di headset kita ini Nah ini gue Akan lihat di preset Ada preset Ada komponen Ada option Nah kalau komponen ini Biasanya kita masukin Satu-satu ya Misalkan Ampli ini Kita mau pakai ampli apa nih Misalkan disini yang tersedia Ada Macem-macem Ada hot flag Ada jazz Nah kita contoh Misalkan pakai yang citrus Kita drag kesini Nah ini ampli nya nih Ini Kepala nya Ini kabinet nya nih Ya kan Ini head Ini kabinet Sudah masuk Nah kalau udah Baru kita Misalkan ganti kabinet nih Kabinet nya mau di apa nih Oh kontrol lumayan lah Nah itu bisa tuh Ada sambungan-sambungannya juga Nah terus disini ada lagi Delay echo Kita gak pakai Misalkan distorsi Nah ini distorsi nya macam-macam ya Ada distorsi Ada screamer Dan sebagainya Cuman kita Gue gak mau pakai ini ya Nunjukinnya ya Itu kan Kalau lo mau cari sound Silahkan Nah tapi gue tidak menyarankan Nah gue disini gak akan ngomong Sound di kulik-kulik gitu lah Gue cuman mau ngeliat Gitar ini apa aja Dan bisa gak sih Pakai akustik elektrik Nah itu pasti bisa lah Nah contoh Misalnya gue ini ya Gue akan coba Misalkan Style aja deh Style di jazz Nah di jazz ini kan banyak tuh Presetnya Nah ini gue akan genjreng dulu Gitarnya Ini tanpa Pakai VST ya Oh tanpa Tanpa VST Atau kita matikan disini Tanpa VST Nah ini dipakai VST Kita coba yang Fusion tone Misalkan Nah udah muncul kan disini Kita genjreng Suaranya beda kan Oke kita pake metal Misalkan Kita pake metal Sorry Pake metal yang Mana ya Oh ini Nickel power Kita genjreng Belum diaktifin VST nya ya Masih akustik biasa Tapi kalau kita Klik VST nya Nah ini metal yang Nickel power Nickel power tuh Biasanya dia yang Apa Kan senar gitar ini Kan ada Nickel nya itu Kalau kita gesek Pake pick Nah misalkan kita naikin Ah drive nya gitu ya Kita atur drive nya Biar naik Ton nya Oke Terus kita coba Misalkan Kita matiin dulu VST nya Kita coba metal Eh sorry New preset Indonesia Gitaris Nah ini ada Eros Ada Andra Ada Ajis Ini settingannya mereka ya Jadi di Di apa Di modifikasi lah Si Gitarik ini Nah coba gue mau pake Ivan Boomerang nih Ivan Boomerang nih metal Biasanya kalau metal itu Lebih Noise ya Noise reduction nya Kita tambahin dulu Kita pake si ini Ivan Jeren Terlalu ini Terlalu apa Terlalu sustain Coba kita atur dulu Ini kita turunin Fitbacknya turunin Kita ganti raw Terus Kita kasih udara Oke boleh juga Oke coba kita Cobain Mainin ya Ya lumayan kan Coba kita ganti lagi ya Kita ganti ke style Kita ke jazz Nah ini ada Almost clean Kita coba Nah kita matiin VST nya Tipis banget ya Kalau tambahin Ulang 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 Ya pokoknya gitu lah ya Karena gue tidak pandai Batmain gitar Nah ini ada lagi Apalagi banyak nih Ini karena di style nya ini Kita coba jazz Di fusion Kita coba blues Blues kit coba Blues gitar Oke boleh juga Eh tapi gue mau coba Ini ada ya Switch child out mine Ini dipake sama Slash GNR kan Cuman gue mau Apa namanya tuh Modifikasi Feedbacknya diturunin Ininya terunin lagi Di turn nya Di turn nya Oke boleh Boleh juga Cuman kita pake Ini deh Kalau agak-agak Keras nih Pake Hardcore Biasanya Metalcore Hardcore Idea nih Biasanya Pake Biasanya lumayan ya jadi itulah ya tapi lu bisa atur-atur sendiri sebenarnya sound-soundnya disini tinggal sound dasarnya dari sini nanti tinggal atur lah macam-macamnya ya kalau lu gitaris pasti tahu lah ya suka ngatur ampli dan kalau lu di studio kan suka ngatur ampli tuh itu bisa Oke jadi apakah bisa direkam coba kita tes nah coba kita rekam Hai Oke coba kita pakai metronom kita rekam lagi oke oke kita coba kita gede kan kalau mau pennya ya worth it lah ya jadi lu bisa misalkan mau kayak gitu gabut hobi atau lu mau rekam bisa langsung disini Oke jadi itu aja Hai yang bisa gua kasih tahu sekarang tapi nanti bisa lu lihat lagi yang addictive drama akan gua upload juga mode bass juga sama dan yang lain-lain ya kalau gitu Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya i